Denny Sumargo pasang badan belain Paula Verhoeven terkait bukti ilegal Baim Wong yang dibawa ke persidangan pembuktian. Denny Sumargo belak-belakan katakan kelicikan Baim Wong terhadap istrinya Paula. Seperti yang kita ketahui berbe dari sidang sebelumnya, sidang kali ini Paula Verhoeven menteskan air mata usai jalani sidang lanjutan perceraiannya dengan Baim Wong. Dalam sidang cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven beragendakan pembuktian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu, 20 November 2024. Diinformasikan ada sekitar 40 bukti yang dibawa Baim Wong di persidangan. Menurut kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bahmid, adanya pembuktian itu yang membuat terjadinya perdebatan. Ini karena bukti-bukti yang disodorkan Baim Wong mulai remakan hingga tulisan. Sidang itu suasananya santai tapi kalau terjadi perdebatan itu karena di dalam proses menyelesaikan masalah. Jadi terkait dengan bukti-bukti yang Baim buka di dalam rekaman karena, adakan semua rekaman dalam rekaman itu semuanya kita putar di dalam persidangan dan semuanya itu dibenarkan, jekata Fahmi Bahmid saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu, 20 November 2024. Diduga perdebatan terjadi karena Baim menunjukkan bukti rekaman perselingkuhan Paula. Fahmi menjelaskan perdebatan tersebut bukan membahas mengenai perbutan hak asu anak antara Baim dan Paula. Kalau perdebatan itu biasa tetapi bukan perdebatan bagaimana terbaik untuk anak-anak, E. Ujar Fahmi Bahmid. Baim diketahui membeberkan lebih dari 40 bukti dalam sidang cerainya dari Paula. Pihak Paula kemudian buka suara mengenai hal tersebut. Bisa dikatakan saat ini kami menolak dalil penggugat. Kami menilai tidak ada apa yang dituduhkan oleh pemohon baik dari AZ, E. Ucapkuasa Hukum Paula Verhoeven, Alfon Palma Kurnia. Adanya perdebatan itu kemudian disebut tengah berdiskusi untuk membahas soal hak asu anak. Makanya tadi, kami lebih diskusi mendalam membahas kepentingan terbaik buat anak-anak bagaimana anak-anak ini dan ayahnya selalu ada. Untuk kepentingan anaknya, yu tandasnya, baru-baru ini perlakuan Baim Wong dengan wanita lain disorot. Pasalnya, Baim Wong belum lama ini mengunggah foto bersama dengan artis cantik Happy Salma. Yang membuat netizen gagal fokus adalah pose Baim Wong ketika bersama dengan Happy Salma. Dalam unggahan foto itu, Baim Wong merangkul Happy Salma. Foto inilah yang menjadi Baim Wong kembali menjadi sorotan, apalagi foto ini dilakukan Baim Wong di tengah perceraiannya dengan Paula Verhoeven. Selain itu sebelumnya, Baim Wong juga getol membongkar ai Paula Verhoeven yang dituding selingkuh. Apa yang kita mau kerjain bareng ya? Happy Salma, ibunya caption unggah Baim. Unggahan ini pun menuai berbagai kementar dari warganet. Ada yang menyayangkan dengan sikap Baim Wong apalagi saat ini masih dalam proses perceraian dengan Paula Verhoeven. Tidak usah manas, i sin yege di sebelah, toh jgg sudah g di lirik. Makanya jadi laki, i tidak usah benyak gaya apal cemen baik di depan orang, i faktanya istrinya selalu mkaen hati. I tulis akun N, i paling sebelihat ceweo berstatus suami main rangkul 2 atau sok ye ma ceweo walaupun. Terima kasih telah menonton!